Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ya sahabat kicamania ya kembali lagi ya di channel aku spesial burung terucukan yang bahas seputar burung terucukan tentunya temen-temen ya kali ini aku mau berbagi ya tips ya atau tepatnya tutorial ya penjinakan yang bareng-bareng ya gimana caranya ini temen-temen ya temen-temen bisa perhatiin ini ya ini ada burung ya yang lebih dari satu intinya rame ya temen-temen ya ini sudah aku ambil semua ya makanan dan minumannya eh makanannya aja ya ada furnya ada pisang udah aku ambil semua ya aku sisain tinggal air minumnya temen-temen ya ingat ya air minumnya tetap ditinggal ya ini nanti sekitar 2 jaman lah nanti di coba dikasihkan ini medianya kali ini aku pakai jangkrik temen-temen ya lebih apa ya kelihatan lah kalau jangkrik daripada ulat hongkong temen-temen ya oke temen-temen ya ya semoga temen-temen bisa paham dan bisa meraktekinnya sendiri di rumah oke temen-temen ya ikuti terus ya temen-temen ya jangan di skip ya nanti gagal fokus nanti gagal paham takutnya ya temen-temen ya oke temen-temen lanjut ya ini aku udah mulai memberikan makan ya berupa jangkrik temen-temen ya tapi secara langsung pakai lidi itu belum mau temen-temen ya ini untuk interaksi pertama sama si burung ya akhirnya aku kasihkan satu ekor dulu temen-temen ya keempat-empatnya ini temen-temen ini udah mulai makan ya tapi ada satu yang belum makan yang paling muda ya temen-temen itu belum makan temen-temen ya mungkin dari tingkat gesitnya atau liarnya masih tinggi temen-temen ya takut sama orang temen-temen jadi kita harus tetap pantau ya dan memperkenalkan ya diri kalau kita ini bukan ancaman temen-temen jadi ya kita standby terus disini temen-temen ya yang aku bilang 2 jam ternyata kurang lama ya 3 jaman kurang lebih gitu temen-temen dia baru mulai lapar ya tak laparnya tapi belum terlalu ya temen-temen ya ditandai apa dia belum mau ngambil juga dan ini proses pengenalan sama jangkrik ya jangkrik ini masih pertama temen-temen ya ini makanan yang baru pertama dimakan sama keempat-empatnya ini ya temen-temen ya oke temen-temen nanti kita lanjut lagi ya jadi terus pokoknya pantau temen-temen ya oke salam oke temen-temen ya lanjut lagi ya temen-temen ya ini ternyata enggak sampai 5 menit ya udah mulai makan yang kecil temen-temen ya ini temen-temen ini tadi apa ya nunggu proses dia mau makan itu lama temen-temen ya dari aku ngasih jangkrik itu sekitar 5 menitan lah baru dimakan kalau ini dua-duanya tiga-tiga nya walaupun belum pernah makan jangkrik tapi langsung ya dieksekusi karena apa karena lapar temen-temen ya oke temen-temen ya jadi ternyata enggak lah bisa ya ini tutorial ya enggak bisa langsung ternyata temen-temen ya maksudnya langsung kita kasihkan lidi kayak gini ya walaupun ini panjang temen-temen ada satu meteran lah kurang ternyata belum efektif temen-temen ya memang kita harus perkenalkan dulu ya biar dia tahu kalau aku itu mau ngasih makan ke dia temen-temen ya jadi biar memori si burung ini tahu kalau aku itu kegiatannya atau ngasih makan dia temen-temen ya jadi enggak bisa langsung temen-temen paling tidak dia kenal dulu temen-temen ya tiga jadi kurang lebih tiga jam kita kasih ini dulu temen-temen jangkrik ya sampai dia mau makan ya baru nanti lanjutnya diterusin lagi temen-temen satu jam lagi temen-temen nanti lihat respon dia temen-temen ya oke temen-temen ya masih dilanjutnya disambung lagi ini akan jadi tutorial paling panjang mungkin ya karena aku ngambil videonya yang rekod videonya juga lumayan temen-temen ya jadi mohon maklum dan bersabar karena biar pahamnya temen-temen Oke lanjut lagi nanti temen-temen Oke selamat sore temen-temen ya lanjut lagi temen-temen ya ini sekitar jam setengah empat ya jam tiga sampai setengah empat temen-temen ya ini kondisinya lumayan temen-temen sudah enggak gelabarkan temen-temen ya terutama ini temen-temen ini enggak gelabarkan yang tadi gelabarkan ya jadi tadi ya aku ulang lagi ya aku startku jam 9 ya jam 11 belum mau makan ya jam 12 setelah tiga jam ya itu mulai mau makan walaupun dikasih ya di cepuknya ini ya semua itu terus setelah itu setengah dua ya aku kasihkan satu lagi dan ini tadi jam tiga tak kasih lagi jadi setiap satu setengah jam itu aku kasih lagi temen-temen ya karena pengenalan temen-temen ya enggak bisa langsung dikasihkan itu temen-temen ya Hai jadi prosesnya gitu temen-temen ternyata ya enggak bisa kita sampai bener-bener sampai dia lapar enggak bisa temen-temen oke temen-temen nanti dilanjut lagi ya oke oke temen-temen lanjut lagi ya ini sekitar jam 5 ya jam 5 lewat sedikit temen-temen ya kondisinya masih lumayan fit ya masih temen-temen ya ini jadi hari pertama itu pengenalan dulu temen-temen ya karena sambil ngajari dia untuk mau makan namanya jangkrik temen-temen oke temen-temen ya inget ya ini temen-temen ya poinnya disini temen-temen ya ini jangkriknya ya kita kasih makan ya boleh sayur-sayuran ya ataupun fur temen-temen ya fur apa aja ya aku biasanya fur 5-11 fur ayam itu temen-temen ya Hai itu menurutnya yang kecil udah mulai apa makan langsung jadi temen-temen nggak perlu nunggu temen-temen ya jadi langsung dimakannya temen-temen ya Hai ini juga temen-temen ya jadi udah mulai kenal ya Alhamdulillah hari pertama sukses temen-temen walaupun dia apa masih gesit ya tapi udah setidaknya udah kenal sama kita temen-temen jadi kesimpulannya temen-temen hari pertama itu pengenalan temen-temen ya ya Oke dan ini pastikan harus sehat temen-temen ya poinnya ini temen-temen sebenarnya ini harus sehat ya jadi kita kasih makan dulu ya setelah dia sudah mau makan fur ayamnya atau makanan yang dikasih ke si jangkrik ya baru dikasihkan temen-temen jangan sekali-kali ngasih yang enggak sehat temen-temen ini kebetulan semua fit ini temen-temen jangkriknya semua fit ya temen-temen kalau kayak gini ya temen-temen ya diem ya kalau ditandai enggak ada pergerakan itu enggak usah dikasihkan temen-temen ya ini bisa bahaya temen-temen bisa nanti keracunan temen-temen ya oke temen-temen ya ingat ya ini hari pertama cuma tak kasih ini temen-temen mungkin besok aku kombinasikan sama ini temen-temen ya pelot hongkong temen-temen oke oke kita lanjut besok temen-temen ya soalnya ini udah sore ini hari pertama dan hasilnya masih terbilang kurang apa ya kurang bagus ya ya karena mungkin ya memang stepnya kayak gini kita enggak boleh cepat-cepat ya biar jinak ya karena apa kalau kita sampai memaksakan justru malah lama ya akibatnya bisa mati ataupun stres burung ini temen-temen kalau gini kan santai temen-temen ya aku ini satu meter temen-temen jarakku ini temen-temen ya sudah santai ya tunjukkan kalau burung ini ya udah mulai adaptasi ya temen-temen ya terus perhatikan ya kondisinya kalau memang burung ini sakit ya kita harus cepat eksekusi ya ambil tindakan dalam artian dihentikan sementara waktu temen-temen ya itu ya temen-temen ya makanya jangan diskip-skip ya biar temen-temen enggak kelolosan nanti ya ya bisa apa bisa fatal temen-temen ya besok sambung lagi ini akan jadi video panjang ya temen-temen oke makasih yang telah ngikuti ya besok lagi oke temen-temen ya lanjut lagi ya sampai kelupaan temen-temen ya jangan lupa ya setelah hari pertama kita terapi ya jangan lupa kita kasihkan pisang ya setengah aja ngasihnya ya enggak usah banyak-banyak ya ini tujuannya apa ini tujuannya adalah membalikan kondisi badannya yang kaget istilahnya temen-temen ya enggak dikasih pisang ya pisang ini akan ngembalikan kondisi badannya itu ya biar fit lagi temen-temen ya setidaknya menjaga dia biar enggak apa stress dan sakit temen-temen karena dia kaget pastinya ya seharian enggak dikasih apa-apa temen-temen ya eh cuman jangkrik ya oke dilanjut lagi besok temen-temen ya oke oke temen-temen ya lanjut ya ini ini sudah hari kedua temen-temen ya sebelumnya aku akan nyapa temen-temen ya selamat pagi ya ya semoga temen-temen selalu diberikan kesehatan ya amin amin oke kembali lagi temen-temen ya ini udah hari kedua dan kita harus cek kondisi dari burung burung yang kita terapi lapar temen-temen ya ini wajib ya harus kondisi fit atau sehat temen-temen ya kalau sakit ya jangan dilanjut ya kita hold dulu kita cancel dulu tapi alhamdulillah ini sehat temen-temen ya jadi bisa diranjut ya ini hampir sama ya sama yang kemarin ya cuman bedanya ini aku spray-spray tipis temen-temen ya nah ini biar mempercepat temen-temen ya ini yang paling muda temen-temen masih giras temen-temen ya ini yang dari Madura temen-temen ini tujuanku tak terapi lapar juga biar lumayan cinak temen-temen ya karena masih liar ya oke menurutku masih liar jadi perlu aku cinepin lagi ya temen-temen ya ini dari mulai start ya sekitar jam 7 nanti berarti 3 jam ke depan baru kita kasih jangkrik temen-temen ya kita kasih jangkriknya langsung atau apa kita ditaruh di cepuknya kita enggak tahu ya jadi pantau terus ya pokoknya jangan sampai ditinggalin temen-temen ya ini resikonya bisa kebabrasan bisa anval temen-temen ya oke temen-temen ya makanya jangan di skip-skip biar nggak gagal paham ya oke temen-temen ya ini responnya bagus ini temen-temen ini pun ya juga bagus ya lumayan temen-temen ya 3 jam ya gitu temen-temen ya nanti rencanaku tak kasih ulat gongkong juga ya kombinasi sama jangkrik temen-temen oke temen-temen ya ikutin terus ya video dari aku ya ini pokoknya ini akan jadi video terpanjang temen-temen ya oke temen-temen ya lanjut lagi ini menyambung video-video sebelumnya temen-temen ya ini sekitar jam 10 ya temen-temen ya jam 10 belum ada tanda-tanda temen-temen udah aku coba ya barusan aku coba ya tapi masih belum mau ngambil temen-temen ya dari tangan ya aku berikan pakai tangan langsung temen-temen cuman belum mau ngerespon temen-temen ya oke temen-temen ya jadi kita lanjut temen-temen ya ini ya medianya ya jangkrik temen-temen oke kita lanjut ya mungkin satu jaman lagi temen-temen ya kita kasihkan ya temen-temen karena kondisi badannya juga masih fit juga dan lumayan temen-temen enggak terlalu labakan sekarang lebih cenderung kayak apa ya santai temen-temen ya oke temen-temen ya ini islahnya real ya enggak ada unsur apa islahnya penipuan ya ini langsung loh temen-temen ya enggak di setting-setting ya ini apa adanya temen-temen ya dari pagi sampai sekarang pun ya ya gini kondisinya temen-temen ya jadi ya yang aku bilang 3 jam masih kuat ternyata temen-temen ya mungkin nanti ya satu jaman ke depan baru tak kasih temen-temen oke ya terus ya ikuti jangan skip-skip ya oke temen-temen ya lanjut lagi ya temen-temen ya ini sekitar jam 11 temen-temen ya ternyata burungnya sudah mulai ngerespon temen-temen tapi ada satu temen-temen yang enggak misalnya ngambil dari lidi ya itu masih takut temen-temen ya memang belum tak kasih langsung pakai tangan temen-temen pakai lidi temen itu pun masih takut temen-temen ya ini kayak temen-temen harus lihat secara langsung ya detailnya temen-temen ya ini temen-temen ya gurunya kan santai semua temen-temen ya kelihatan santai temen-temen ya ini justru yang paling besit ya temen-temen tapi ini malah ngerespon temen-temen ya jadi ini temen-temen ya yang dari tulung agung ini temen-temen yang apa ya enggak mau ngerespon dia masih takut walaupun tak kasih lewat lidi ya temen-temen ya jadi enggak jadi patokan ternyata ya burung itu takutnya stresnya terus ya itulah temen-temen ya misteri semua itu temen-temen ya jadi enggak bisa jadi patokan juga ya temen-temen intinya kalau dikasih enggak mau ya temen-temen mungkin bisa dikasihkan paling tidak ukurannya yang kecil jangkrik pun yang kecil ataupun ulet hongkong ya lumayan temen-temen ya karena apa karena sudah waktunya makan sebenarnya temen-temen ya jangan sampai burung ini ngedrop temen-temen ya oke temen-temen ya ikutin terus ya ini aku bikinkan video memang durasinya panjang temen-temen biar biar bisa menyontek ya nanti ya temen-temen ketika punya burung yang punya kendala yang sama temen-temen ya nanti dilanjut lagi temen-temen ya oke temen-temen lanjut lagi ya ini udah siang sekitar jam 12-an siang temen-temen ya ini aku rekod lagi oh iya temen-temen ada informasi ya tadi udah tak pantau-pantau di si ini ya yang dua ini nakal temen-temen ya ketika dia lapar ya makan daripada alasnya ini ya tadi koran ya apa majalah itu temen-temen dimakannya temen-temen nah itu temen-temen jangan sampai biarkan makan temen-temen ya ada yang kayak gini ada yang enggak kayak sebelah ini enggak temen-temen yang ini harus diwaspadai enggak makan ini temen-temen ada yang nakal temen-temen ya ya temen-temen ya langsung aku eksekusi tadi pasti ada sisanya ya jadi ada yang gitu temen-temen ya karena dia laparnya bener-bener apa udah sangat lapar ya akhirnya dia makan seadanya ya sampai koran alas dari seangkar ini dimakannya temen-temen ya ini tapi ini masih masih nakal temen-temen ya dia enggak mau ngambil makanan yang aku berikan ya temen-temen ya oke temen-temen ya ikuti terus temen-temen ya ini kondisinya udah jam 12 siang ya ini nanti kalau enggak mau makan ya ini paling aku kasih tetep hongkong satu aja nanti diterusin lagi sampai dia mau ya mau makan dari didi ya temen-temen ya paling tidak dari didi udah mau ambil temen-temen oke temen-temen ya oke temen-temen ya lanjut lagi ya ini udah jam setengah satu temen-temen ya aku lihat-lihat ini ini yang bener-bener masih yang ini ya temen-temen ya enggak mau sama sekali temen-temen ya ya tapi tapi anehnya ya kalau bukan dari lidi kayak gini temen-temen dia santai aja sebenernya temen-temen cuman enggak enggak mau ngambil ya yang lain itu ya ini ini ya itu mau ngambil temen-temen ya tapi anehnya ini tapi kalau ngelihat gelagatnya sih ini enggak terlalu takut ya sebenernya temen-temen cuman dia mungkin penyesuaiannya terhadap ini ya ada yang pakai gini itu takut ternyata temen-temen ya mungkin ancaman mungkin ya dia intinya takut lah temen-temen ya jadi enggak semua yang pakai begini ya jaraknya ini udah aku potong paling ya 30 lah lihat temen-temen ya ya enggak terlalu takut sebenernya temen-temen ya ini sekitar ya 30 cm mungkin ya kurang lebihnya ya 30 cm aja setengah meter enggak ada temen-temen ya udah ada sangat pendek sekali temen-temen ya tapi dia biasa aja temen-temen itu kan nah anehnya gitu temen-temen ini kalau jarak segini ya paling 1 meter enggak ada ini temen-temen ya jarak segini enggak takut ya temen-temen ya anehnya ini temen-temen ya jadi enggak bisa dipukul rata pakai ini terus pendek-pendek-pendek pakai tangan ya oh ya temen-temen informasi ya kalau ini sudah temen-temen ya ini kalau pakai tangan sudah bisa yang ini belum ya pakai ini tapi bisa ya lidi ini ya lidinya ya ini ya yang sana juga bisa juga juga temen-temen ya oke temen-temen ya lanjut lagi nanti temen-temen ya informasi cukup sekian ya oke lanjut lagi temen-temen ini sekitar jam setengah 2 temen-temen ya ini kenapa aku kasih pisang temen-temen ya aku tadi lihat kondisinya dari sorot matanya itu memang belum merem temen-temen tapi ini aku tahu kalau gini itu sebenarnya dia itu apa ya namanya dibilangnya fisiknya itu kurang fit ya kurang fit temen-temen ya jadi makanya aku hentikan temen-temen ya temen-temen makanya jangan pernah di skip temen-temen ya kalau menyaksikan atau apa kalau menonton videoku temen-temen ya ini memang memerlukan durasi panjang temen-temen ya biar temen-temen itu paham ya biar enggak terjadi kesalahan temen-temen ya nanti takutnya diterusin jangan temen-temen ya contohnya ini temen-temen ini kalau dari hasil ya lumayan temen-temen udah enggak gelabahkan yang seperti kemarin temen-temen oke temen-temen ya ini ya yang masih liar cuman tadi perkembangannya udah aku kasih apa jangkrik sudah mau temen-temen ini ngambil dari tidi ya temen-temen ya kalau yang sebelahnya itu ya di sangkar batman itu temen-temen itu sudah ngambil juga ya ini temen-temen yang aku bilang tadi yang masih nakal temen-temen ya ini belum mau ngambil cuman kalau di kasih ya terus dari dekat dia masih mau makan mungkin dia takut ya sama namanya lidi temen-temen ya ataupun kalau sejajar dia masih takut ya maksudnya sejajar dengan kepala manusia atau muka manusia temen-temen ya itu temen-temen ya ada yang nggak takut ya walaupun dia kesit tapi masih mau ngambil ya ini temen-temen ya terus ingat ya temen-temen ya ada yang kasusnya memang harus diambil ya untuk alas sangkar ini ya temen-temen karena nakal kadang makan temen-temen dia ya oke temen-temen ya diperhatiin jadi makanya kenapa harus di pantau terus ya ini temen-temen ya hal-hal yang tidak masuk logika kadang terjadi di sini temen-temen ya makanlah ya temen-temen makan ini kuran ya bagi alas ini macam-macam terus kondisi tau-tau bisa nge-true kayak gini kita kan nggak tahu ya makanya kita terus wajib untuk kontrol kalau nggak ada waktu mendingan nggak usah dilakukan temen-temen ya pesanku itu temen-temen ya oke temen-temen nah terus hasil yang ini ini udah lulus uji temen-temen ya udah mau ngambil dari tangan tadi temen-temen ya dikasih gini udah mau temen-temen ya oke temen-temen ya semoga ini bisa jadi informasi penting ketika temen-temen mau mempraktekkan untuk terapi lapar temen-temen ya di sini jelas sekali temen-temen di video dari awal sampai akhir nanti temen-temen ya oke dilanjut nanti temen-temen ya oke temen-temen ya selamat sore temen-temen ya ini udah sekitar jam setengah empatan temen-temen ya udah sore banget ya aku mau coba ya ini kasih makan ke burungnya apakah respon ya kalau mau respon ya syukur ya kalau enggak ya berarti masih dilanjut oke temen-temen ya ini temen-temen ya ini temen-temen ya lihat ya ini gelagatnya kalau menurutku ya ini sudah pas ini temen-temen ya ini sudah pas ini udah lulus uji jadi ini udah selesai ya untuk terapi laparnya ya ya temen-temen ya kenapa aku enggak pingin ya masukin tangan ya nanti takutnya takutnya nanti dia terlalu jinak ya kalau terlalu jinak itu biasanya cenderung garuda kalau terlalu garuda aku itu enggak terlalu seneng temen-temen ya tapi kalau pingin garuda bisa temen-temen ya ini diterusin lagi kalau enggak ya cukup segini aja ini aku usahanya pingin pingin jadiin dia yang alarm subuh temen-temen ya gitu loh temen-temen ya ya jadi begini temen-temen ya lumayan lah temen-temen jadi enggak terlalu jinak banget ya nanti pasti ngropel kalau terlalu jinak biasanya cenderung garuda oke temen-temen ya ya jadi yang lain masih dilanjut ya entah sampai kapan ya cuman ini udah hari kedua udah mulai lumayan ya jarak kuna lumayan jinak temen-temen ya ya terkecuali itu temen-temen ya enggak fit ya jadi aku hold dulu atau cancel dulu yang ini ini mungkin tak lanjut temen-temen ya isinya masih lumayan ya ya dilanjut nanti lagi ya temen-temen ya oke temen-temen ya masih lanjut ya temen-temen ya ini sekitar jam 5 temen-temen ya sekitar jam 5 waktunya udah terakhir ini temen-temen ya jadi yang hari ini berhasil ini temen-temen ini dibutuhkan 2 hari temen-temen ya jadi ketika sudah berhasil dikembalikan lagi ya furnya dikembalikan lagi ya oke temen-temen ya furnya dikembalikan pisangnya dikembalikan ya ini yang udah berhasil oke ya temen-temen ya jadi yang lain ini dikembalikan pisangnya saja ya kalau ini karena kurang fit jadi dibalikin furnya sama pisangnya ini bentar lagi tak kasih pisang sudah itu aja besok dilanjut lagi tinggal yang 2 ini temen-temen oke temen-temen gak bisa semuanya ya berarti temen-temen ya terlihat apa kita lihat dari gelagatnya tingkah lakunya ya kondisi dari kesehatan furnya sendiri temen-temen ya gak sama temen-temen gak bisa dipukul rata temen-temen ya tergantung kasusnya oke temen-temen ya lanjut ya untuk besok lagi wassalam oke selamat pagi temen-temen ya ini hari ketiga ya nyambung video kemarin ya ini udah tiga hari ya ini tadi gak pagi gak aku eksekusi langsung karena aku ada kepentingan ya keperluan ya yang gak bisa ditinggalkan jadi aku mulai startnya itu sekitar 12 jam 12-an siang temen-temen ya ya ini aku lanjut lagi terapi lapar ya oke ya informasi ini sudah mulai fit lagi jadi aku terusin temen-temen ya ini yang muda kemarin yang sempat ngedrop temen-temen ya oke bisa dilanjut ya ya jadi syaratnya harus itu temen-temen punya waktu sama kesehatan si burung temen-temen ya oke terus gini temen-temen ya kan ini burung yang banyak temen-temen ya ya sama itu temen-temen ya kenapa ini lebih cepat ya ternyata historical itu berpengaruh temen-temen ya ketika burung ini dulu ya pernah jinak sama orang terus dia macet bunyi itu lebih cenderung cepat penyesuaiannya ya daripada yang ini ya ini lebih lama karena historicalnya memang burung yang belum pernah deket sama orang temen-temen ya jadi historical itu penting ya perlu ya kita perhatikan karena nanti takutnya dipukul rata kok ini enggak apa mau cepat jinak ya ya itu temen-temen salah satunya adaptasinya itu punya masa lalu atau enggak masa lalu nya ini memang belum pernah kenal sama manusia jadi otomatis harus agak lama untuk penyesuaiannya jadi temen-temen harus tahu ya temen-temen enggak bisa dipukul rata temen-temen ya oke temen-temen ini memang video tutorial ku yang lumayan nyita waktu ya panjang ya sampai 3 hari ya jadi biar temen-temen bisa niru ya apalagi tidak jangan sampai burungnya pinginnya jadi jinak malah lewat ya temen-temen ya itu yang enggak kita inginkan temen-temen ya jadi ini sampai kapan ya tergantung adaptasi ya adaptasi dia terhadap kita temen-temen ada yang cepat kayak yang itu tadi ya terus ada yang mungkin tipikal yang ruci ini pasti agak lama ya daripada ini sama ini ya cuman ini mau ya kita kasih lewat bantuan lidi yang ini sama ini ini malah kayak jinak tapi cenderung takut ya ada yang tipikal kayak gitu temen-temen ya paling tidak burung ini ketika deket sama kita nanti mau bunyi gitu aja temen-temen ya kalau prosesnya pingin jadi jinak ya diterusin ini ya waktunya sampai kapan ya tergantung temen-temen ya ada waktu enggak juga karena ini diperlukan waktu untuk selalu bersama-sama ya oke temen-temen ya semoga temen-temen paham dan bisa mempraktekannya sendiri di rumah paling tidak burung temen-temen enggak ada kegagalan saat melakukan terapi terapi lapar ini temen-temen ya semoga cepat jinaknya dan gacornya temen-temen amin ya oke temen-temen ya semoga ini bermanfaat buat temen-temen ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam gedang tepok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati